Perkenalkan, ini dia bunda-bunda yatim tangguh, pejuang keluarga. Beliau bernama Ibu Nining dan Ibu Dewi. Ya, mereka pejuang yang patut kita apresiasi. Apapun diusahakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tidak hanya menjadi seorang ibu, bunda-bunda juga harus berperan sebagai seorang ayah untuk anaknya, serta menggantikan suami mereka dalam mencari nafkah. Bu Nining Ibu dari dua orang anak ini sudah tujuh tahun berjualan bubur dan soto di daerah dekat Pasar Condong, Desa Wanakaya, Cirebon. Anak-anaknya sejak umur 1 dan 3 tahun telah menjadi anak asugerah hayatim dan duafa. Kini, kedua anak Bu Nining telah menginjak dewasa. Anak pertama baru saja lulus SMA, dan anak kedua masih bersekolah kelas 1 SMA. Bunda yatim dari tiga orang anak ini bernama Ibu Dewi. Keseharian Bu Dewi ini berjualan gorengan di daerah Pasapen Kuningan sekitar rumahnya. Bu Dewi yang menjadi tulang punggung keluarga ini berharap jika ia memiliki gerobak, maka ia dapat perjualan keliling di taman kota Kuningan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, bersama program ekonomi produktif, Geraha Yatim dan Duafa menyalurkan dua buah gerobak usaha untuk Bu Nining dan Ibu Dewi. Alhamdulillah, senyum indah bahagia terpancar dari wajah mereka. Kemerdekaan mengajarkan kita bahwa dengan semangat, pengorbanan, serta perjuangan yang tulus akan membawa kita kepada masa depan yang lebih cerah dan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah di hari yang bahagia ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Alhamdulillah dari kami, Geraha Yatim dan Duafa, Insya Allah menyalurkan gerobak program ekonomi produktif buat Ibu Nining di daerah Wanakaya Kabupaten Sirebon. Semoga di hari yang bahagia ini lebih bermanfaat, lebih merdeka lagi dalam berusaha. Ketemu dengan satu yayasan Geraha Yatim Duafa dari anak saya umur 1 tahun, yang kecil, yang besarnya umur 3 tahun dan sekarang Alhamdulillah anak-anak saya sudah menginjak dewasa yang satu kelas 1 SMA, yang satunya sudah keluar dari SMA. Alhamdulillah terima kasih atas bantuannya kepada Geraha Yatim dan Duafa. Semoga berkah selalu, semoga lancar selalu. Kalau jualan kan sudah lama, ibu jualan gorengan sama basu aci, ya mungkin ini buat ngelancarin usaha yang sudah ada, sebenarnya tambah barokah, tambahnya bermanfaat lagi. Buat jualan goreng ibu, ngucapin terima kasih, pertama sama Allah, kedua yang ngasih, ini kegerai yang ngasih ibu grobak untuk memperlancar usaha ibu. Ya harapan ibu, semoga usaha ibu tambah lancar, tambah barokah, terus banyak manfaat buat keluarga ibu, buat semuanya. Mari, dukung terus program kebaikan lainnya bersama Geraha Yatim dan Duafa. Semoga, semakin banyak lagi umat yang dapat merasakan kebermanfaatan dan keberkahannya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.